Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa lagi teman-teman Salam sehat dan salam bahagia Kali ini saya akan menelusur jalan lingkar tambak sumbyuk Kabupaten Banyumas Di mana di jalan ini banyak pengendara bertanya-tanya Bahkan kesasar teman-teman Karena beranggapan jalan alternatif dianggap sebagai jalan tol Dari pengendara-pengendara luar kota Nah nanti kita akan menelusur bahwa yang jalur lurus itu ada tulisannya Ada pelangnya itu adalah jalur pasar sumbyuk Kalau nanti arah kanan dari arah timur itu ada tulisannya Bandung dan Jakarta Nah mungkin dengan adanya pelang itu banyak pengendara-pengendara dari luar itu bertanya-tanya teman-teman Nah nanti kita lihat kita jalan mulai dari arah timur kita telusuri Terus kemudian lagi kita kembali dari arah barat sebaliknya Sebenarnya jalan lingkar tambak sumbyuk ini bertemunya di mana Seperti itu ya teman-teman ya Sebenarnya jalan lingkar ini dibuat untuk pengore kemacetan Pada waktu hari-hari besar biasanya oleh pemudik ya teman-teman ya Nanti kita lihat Bersama-sama kita ikutin teman-teman Biar nanti dari luar kota bisa paham dan tidak bertanya-tanya dan tidak kesasar lagi Mari kita ikutin teman-teman Oke teman-teman ini saya berjalan dari arah timur Dari pasar tambak kecamatan tambak kabupaten Banyumas Ini adalah kecamatan paling ujung timur Banyumas perbatasan dengan kabupaten Kepumen teman-teman Ini saya dari arah pasar tambak ini sebelah kanan ini adalah pasar tambak teman-teman Nah mampir teman-teman ini pasarnya baru dan indah sekali ini Ini terkenalnya di arah sini adalah Makanan khasnya adalah sate bebek teman-teman Makanan khas daerah pasar tambak Kanan kiri ini banyak yang berjualan sate bebek Mampir teman-teman kalau melewati sekedar istirahat sambil menikmati enaknya nikmatnya sate bebek Ayo lanjut teman-teman nanti kita telusur yang namanya jalan lingkar tambak sumbyuh Itu jalan apa sih jalan biasa atau jalan tol Karena saya sering ditanyain atau pernah ditanyain oleh pengendara dari luar daerah Itu jalan tol arah mana mau kemana seperti itu Karena apa namanya pengendara-pengendara lain banyak yang kesasar Dalam artian dikira yang jalan yang ke lingkar itu jalan ke Jakarta Orang kalau ke Jakarta pakai jalan lama kalau lurus itu kan jalan lama Itu kalau di pelang itu ada tulisannya pasar sumbyuh Takutnya kesasar Nah disitu banyak pengendara-pengendara dari luar kota balik Biasanya sampai bawah surupan itu kembali lagi ambil jalur yang lingkar itu Padahal sebenarnya jalur lingkar yang baru itu tambak sumbyuh ketemu satu titik teman-teman Nah nanti kita teruskan teman-teman mungkin untuk teman-teman yang belum tahu akan menambah wawasan Di mana jalur lingkar tambak sumbyuh itu ketemunya di titik mana Nah ini hampir sampai teman-teman Kita nanti lewat jalur yang baru Jalur lingkar tambak sumbyuhnya Semoga teman-teman yang mengikuti menyimak video ini Menambah wawasan terutama dari pengendara-pengendara di luar daerah Nah ini teman-teman Ini saya sudah masukkan di atas itu ada pelang teman-teman Itu ada tulisan kalau lurus itu pasar sumbyuh Ya teman-teman ya Kalau kanan itu tulisannya Bandung, Jakarta Nah ini teman-teman Biasanya kalau yang dari luar kota itu terlanjur lurus Nah itu membaca itu kadang bertanya di bawah surupan Atau di daerah koplak sana Gula surupan takut pada kesasar seperti itu Tanya di sinyalir Banyak yang bertanya itu jalan tol Nah sekarang kita masuk teman-teman Ini saya nanti mau dari arah sini Mau ambil jalur yang kanan teman-teman Yang jalur lingkar tambak sumbyuh terkenalnya Nah nanti kita lihat Sebenarnya ini bukan jalan tol teman-teman Ini jalan alternatif sebenarnya jalan pengurek kemacetan Saat-saat lebaran atau para pemudik Karena kalau yang lurus itu adalah jalur lama Teman-teman itu melewati rel kereta sumbyuh Relnya sudah ganda Sehingga kalau pemudik saatnya pulang Mudik itu akan berkumpul disitu saat kereta lewat Sampai pasar sumbyuh itu akan terjadi kemacetan Nah ini hati-hati teman-teman di persimpangan ini Ini sering terjadi kecelakaan Karena lampu merahnya kadang nyala dan tidak Dan yang dari barat itu Lurus itu kan dari bawah naik gitu teman-teman Surupan itu Itu biasanya langsung gas saja Dan yang dari timur ini tidak sabaran Ya semoga teman-teman yang dalam perjalanan perlu berhati-hati Semoga selamat sampai tujuan teman-teman Ini saya mau ambil kanan teman-teman Lewat jalur barunya Yang terkenal lingkar tambak sumbyuh Nah itu Nah ini kita ambil kanan dari sini Ya ini terkenalnya Jalur lingkar tambak sumbyuh Kalau itu yang kiri lurus itu Jalur lama sebutan orang-orang sini teman-teman Sebenarnya itu yang kiri itu Sebenarnya jalur nasional Ya Jogja Progeto Jogja Cilacap Nah lain-lain saya mencoba menerusur Lewat jalur baru teman-teman Ini kita lihat teman-teman Ini sudah cor semua Dhalus teman-teman Ini dulu diresmikan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah ini Bapak Ganjar Pranowo nih Nah ini Ini di cor belum lama teman-teman Dulunya ini masih aspal Ya Sering rusak aspal ya Karena dulu medannya adalah medan persawan Nah ini Ini terkenalnya daerah Surupan ini Masih Kanan-kiri banyak untuk berhenti Kendaraan besar Hati-hati Nah Ini jalur barunya Lingkar tampak sumbyuh Yang Banyak dikenal sebagai Jalan tol Kalau orang yang dari luar kota Belum paham teman-teman Ternyata ini jalur biasa teman-teman Nah ini sudah cor semua ini Ini cornya belum lama teman-teman Ini sebelah kanan adalah Rumah Makan Jembatan 2 Kita lurus teman-teman Kita ikutin Semoga teman-teman Menyimak video ini Jadi paham Dan menambah wawasan Saat berjalan Melewati jalur lingkar tampak sumbyuh ini Nah ini Sudah halus teman-teman Seperti ini posisinya Ini sudah cor-coran ini Lenggang yang lewat sini Karena Banyak-banyak Ya apa Pengendara yang Lama Atau sudah berpengalaman Malah lewatnya Jalur yang lama itu Teman-teman Yang lewat jalur ini Justru orang-orang Yang dari luar kota Yang mengikuti Arah penunjuk arah Nah ini hati-hati Banyak tikungan Yang melebar Seperti ini Jangan terlalu lengah Kita lanjut teman-teman Ini sampai mana Nanti kita ketemunya Titik ini Ternyata sebenarnya Ini titik jalur lingkar Tambak sumbyuh ini Dengan jalur yang lama Tadi satu titik Tadi satu titik loh teman-teman Jangan Bingung teman-teman Ini ketemunya nanti Di taman kota sumbyuh Teman-teman Ketemu satu titik Jadi nanti teman-teman Kalau lewati jalur ini Selera sebenarnya Mau lewat jalur yang lama Atau jalur yang berjalur baru ini Yang terkenal lingkar Tambak sumbyuh Nanti ketemu satu titik Bebas memilih yang mana Tapi kalau yang jalur baru ini Sudah halus Teman-teman Teman-teman ini sudah bagus ini Nah ini Gacor semua Kalau yang jalur ramai itu Yang tadi Kalau kita ambil diri Itu nanti melewati Pasar sumbyuh Ketemunya satu titik Dengan jalur ini teman-teman Jadi teman-teman Tidak usah bingung Semoga Dengan adanya video ini Teman-teman yang belum paham Jadi paham Untuk menambah wawasan Menyimak Suatu saat melewati jalur ini Melewat jalur yang baru Atau lama itu sama saja Ini hati-hati teman-teman Lenggang sekali Biasanya kecepatannya Saat tenggang ini Terlena Ngantuk Hati-hati Karena banyak Tikungan-tikungan Apa namanya Yang memanjang teman-teman Dan ada lampu merah Itu yang tidak nyala Tadi teman-teman Itu daerah bugangin Nah ini sudah cor semua Ini terkenalnya Saya ulangi lagi Ini terkenalnya Jalur lingkar Tambak Sumpuyuh Ada yang nyebut Jalur alternatif Seperti itu Jalur baru ini Jalan rayanya Seperti ini Sudah cor Tapi masih gelombang Karena ini medannya dulu Medan sawah ini Hati-hati teman-teman Banyak jalur Tikungan-tikungan Yang memanjang Biasanya kalau kecepatan tinggi Akan Apa Sulit dikendalikan Konsentrasi Nah ini Sudah masuk daerah Sumpuyuh Teman-teman Nah ini Sudah hampir masuk Nah ini daerah Kusuma Daerah Kusuma Sumpuyuh Teman-teman Nah ini ada pertigaan Perempatan sini Kalau hampir kiri Itu adalah lapangan Kusuma Ini teman-teman Kalau kita ambil ini Adalah lapangan Kusuma Kecamatan Sumpuyuh Nah kita lanjut teman-teman Ini hampir Ketemu di satu titik Dengan jalur yang lama Tadi teman-teman Ini persimpangannya Nanti ketemunya Terkenalnya Ini di taman kota Sumpuyuh Ya Sumpuyuh itu memiliki Taman kota teman-teman Banyak permainan-permainan Kalau sore itu Yang punya anak-anak Ramai sekali Apalagi kalau di hari libur Ini tak salib ini Latihan lah mungkin Pelan sekali Kita lurus lagi Bentar lagi kita Sampai di persimpangan Di perkemuan Satu titik dengan jalur yang lama Nah ini sudah daerah Sumpuyuh nih teman-teman Kalau pasarnya nanti melewati jalur lama teman-teman Nanti kita baliknya Saya mau lewat jalur yang lama teman-teman Nanti jadi Teman-teman semakin Menambah wawasan saat berjalan Ternyata jalur ini dan jalur yang lama itu Sama saja sebenarnya Cuma perbedaannya adalah Kondisi jalannya Nah ini sudah sampai pertemuan Ini pelan-pelan teman-teman Disini rawan keserakan juga Terang lampu merahnya Juga tidak menyala Dan banyak Yang Apa namanya Di persimpangan Ambil kanan itu Ke banjar panepan Nah ini Jadi ini Jalur baru ini Ketemu dengan satu titik jalur lama teman-teman Itu Jepang itu kan jalur lama Yang tadi Kalau kita lurus Nah ini Nah disini teman-teman Pertemuannya Ini teman-teman Bidak usah bingung Kalau melewati Mau pakai jalur yang lama Atau yang baru Nah disini Pertemuannya teman-teman Nah itu sebelah kiri itu adalah Taman Kota Sumpuyuh teman-teman Bisa mampir Sambil istirahat Kalau melewati disini teman-teman Nah ini pertemuannya disini Ini Ini jadi satu titik Sudah ketemu lagi Dari jalur yang lama Dengan jalur yang baru tadi Jadi itu Yang berjalan baru Bukan jalan tol teman-teman Jalur biasa teman-teman Nah ini sudah Ketemu satu titik Nanti saya sampai depan sana Mau kembali lagi teman-teman Nah kita balik lagi Kita memakai jalur lama teman-teman Nanti jadi teman-teman Oh satu saat melewati sini Jadi paham Misalkan kalau jalur lama Lewatnya mana Jalur yang baru lewatnya mana Semoga ya ini membawa Lawasan teman-teman Saat bergendara Terutama untuk pengendara-pengendara Dari luar kota Nah ini kiri tadi rumah sakit Amanah teman-teman Saya putar balik di depan sana Nah ini teman-teman Saya sudah putar balik ini ya Dari arah barat Ke timur ini teman-teman Nah ini tadi saya melewati Jalur kiri itu teman Sebelah kiri itu Saya keluar dari situ Itu adalah jalur baru Lingkar tambak sumbio tadi ya teman-teman Ini saya mau lurus teman-teman Ya saya mau lurus melewati pasar tambak Eh maaf pasar sumbio teman-teman Mau melewati pasar sumbio Nah itu Saya tadi lewat jalur kiri Sekarang saya mau melewat jalur lama Nah ini lurus Dari lampu merah ini Taman kota sumbio Ini lurus Saya melewati pasar sumbio teman-teman Ini jadi Sebenarnya kalau mau melewati Seperti jalur yang lama ini Atau jalur yang baru tadi Ketemunya dalam satu titik Teman-teman Ini sudah Kesamatan sumbio Daerah sumbio ini teman-teman Kesamatan kedua Dari arah timur Daerah Banyumas ini Tambak sumbio Terus sebelah Taruh kita lurus tadi Adalah kemeranjen Dan kuntu Dan silacap Ambil kanan itu Nanti Sampai dengan kerumput Sampai dengan Banyumas Pro Kerto Nah ini Masuki Sudah memasuki Daerah pasar sumbio teman-teman Ini Nah Nah ini Sudah masuk pasar sumbio teman-teman Untuk depan Sebelah kiri Ada Jadi baru Jadi baru sumbio Kalau lewat sini Bisa mampir teman-teman Belanja Jadi baru sumbio Nah ini Sebelah kiri Jadi baru sumbio Kita lanjut Ini kalau Orang daerah sini Terkena Saya melewati Jalan lama Jadul lama Teman-teman Tampak sumbionya ini Ini sebenarnya Jalur nasional ini Broketo Cilacap Jogja Lewatnya sini Nah ini Ini masih Daerah pasar sumbio Nanti kita lihat Relnya Kayak apa teman-teman Perut Diperhatikan teman-teman Kalau melewati rel sumbio Itu perlu berhati-hati Karena relnya itu Tidak lurus Persimpangannya Di jalan raya Agak apa Terong Jadi untuk pengendara-pengendara Terutama roda dua Perlu hati-hati Saat hujan Licin teman-teman Dan untuk yang berkendaraan Roda empat Hati-hati Kalau di belakang Kendaraan roda dua Karena saat hujan itu Padang Terpleset jatuh Nah ini sudah dekat Nah itu depan adalah Rel kereta sumbio Ini teman-teman Nah ini Kalau pemudik Musim mudik Di sini Sering macet teman-teman Karena ini relnya Sudah ganda ini Nah ini Nah ini Hati-hati teman-teman Ini relnya kan Tidak lurus Agak herong Nah ini sudah ganda Ini rel kereta sumbio Ini perlu diperhatikan Hati-hati Kita lurus Kedepan Nah ini Kedepan Sebelah kanan Ada hotel Ini teman-teman Kalau mencari hotel Di daerah sumbio Hotel Trisno ini Nah ini Sebelah kanan Ini hotel Trisno Kita lanjut teman-teman Hati-hati Ini ada jalan Pengecoran Jalan asfal rusak Ini Ini kalau yang Jalur lama ini Belum cor ini Teman-teman Masih asfal biasa Cuman ada cor Nanti di depan sana Berapa meter Daerah Gumlah Lor Ini teman-teman Sebelah kanan Ini ada Rumah Sakit NU Dan STM Ma'arif Sumpio Ini sebelah kanan Nah ini Ini STM Ma'arif Sumpio Dan ada Fokus Mask Di sampingnya Terlanjut lagi Teman-teman Nah itu Nah itu nanti Di depan ini Ada Pompensin Sumpio Teman-teman Kalau mencari Pompensin ini Di lokasi ini Lewat Jalur lama Nah ini Ini sebelah kanan Ini adalah Pompensin Sumpio Ini perlu diperhatikan Teman-teman Kalau lewat Jalur sini Ini ada Asfal-asfal Yang masih rusak Teman-teman Kondisinya Kondisi Abis hujan Itu biasanya Asfalnya rusak Banyak Lubang Hati-hati Perlu diperhatikan Ya kita lanjut Teman-teman Nah ini Ini sebelah kanan Ada masjid juga Kalau ke teman-teman Mencari masjid Tidak ada masjid Ada sekolah SDIT Sumpio Tambak itu Bukan Sumpio Maaf Masih Pera Tambak Nah ini Perbatasan Tambak Sumpio Itu daerah Sini teman-teman Kalau kita lanjut Kesana Ketimur itu Kecamatan Tambak Kalau tadi Sebelah sana Itu adalah Kecamatan Sumpio Nah kita lanjut Teman-teman Nah di jalur Sini Ini ada Sate Teman-teman Yang mencari Sate Tutik Bu Tutik Teman-teman Ini sebelah kanan Daerah sini Nah ini Nah Ini sebelah kanan Sate Tutik Tambak Disini teman-teman Itu Kita lanjut Teman-teman Ini daerah Tambak Sudah ini Desa Kumlan Lor Ini Sebelah kiri Ada makam Teman-teman Ini terkenalnya Makam Gunung Sari Ya Nah ini Sebelah kiri Ada gerombolan Makam Ini Teman-teman Terkenalnya Pemakaman Gunung Sari Di desa Kumlan Lor Kita lanjut Teman-teman Sampai Mana titik Yang jalur Lama ini Kalau kita Dari arah Barat Teman-teman Nah ini Ini cor Cor Eh Yang tidak terlalu panjang Ini cor Percobaan Dulu Sudah pada rusak Teman-teman Nah ini Sudah selesai Cor Jalannya Hati-hati Aspalnya Banyak Berlubang Ini Kita lurus Saja Teman-teman Itu Di depan Nanti Teman-teman Ada Kereta api Di atas Jalan raya Terkenalnya Kalau orang Sini Sebutannya Surupan Teman-teman Itu Juga Perlu Hati-hati Teman-teman Karena Itu Nikung Dan Tikungan Dan Ancak Teman-teman Itu Kalau terbesar Lewat Itu Kadang Kalau Yang Tidak Kuat Juga Maset Terus Kemudian Lagi Posisinya Posisi Tikungan Belokan Tajam Kalau Yang Dari Arap Barat Seperti Ini Belum Apal Medan Biasanya Langsung Gas Saja Dari Ini Langsung Belok Itu Sangat Berbahaya Teman-teman Perlu Hati-hati Di Daerah Sini Teman-teman Nah Itu Ini Terkenalnya Daerah Sini Daerah Surupan Teman-teman Nah Itu Rail Nanti Kita Lihat Nah Ini Rail Kereta Apinya Itu Nah Ini Terkenalnya Surupan Ini Hati-hati Teman-teman Kita Belok Seperti Ini Dari Arah Barat Tadi Tidak Kelihatan Dan Tanjakannya Ini Biasanya Kalau Terbesar Ini Tidak Kuat Teman-teman Masuk Disini Terus Pundian Negeri Posisi Dari Arah Timur Itu Tikungan Juga Tidak Kelihatan Ini Perlu Hati-hati Teman-teman Nah Ini Teman-teman Ini Kalau Kita Naik Itu Tadi Yang Tak Sebutkan Saya Awal Ini Yang Dari Arah Barat Nah Ini Dari Bawah Kan Ke Atas Seperti Yang Kadang Tidak Nyala Nah Itu Yang Sering Terjadi Keterakaan Hati-hati Teman-teman Kalau Lewat Jalur Sini Pelan-pelan Saja Kita Cari Apa Karena Mungkin Dari Arah Timur Langsung Belok Ambil Jalur Alternatif Baru Nah Ini Ketemunya Di Titik Ini Teman-teman Tadi Saya Kan Dari Arah Timur Ambil Kekiri Itu Teman-teman Nah Itu Trak Belok Itu Saya Tadi Kan Lewat Itu Nah Ini Saya Lewat Jalur Yang Lama Dari Arah Barat Nah Ini Ketemunya Disini Teman-teman Nah Ini Nah Ini Tadi Saya Kan Ambil Kiri Kesana Ini Saya Jalur Lama Ambil Lurus Nah Ini Jadi Ketemu Di Satu Titik Ini Teman-teman Hati-hati Disini Tuh Sering Terjadi Kecelakaan Begitu Teman-teman Jadi Antara Jalur Lama Lingkar Barat Tambak Sumpiu Itu Bukan Jalan Tol Kemudian Lagi Jalur Jalur Yang Baru Maaf Itu Bukan Jalan Tol Terus Kemudian Lagi Kalau Jalur Yang Lama Sama Ketemunya Satu Titik Teman-teman Jadi Tidak Usah Bingung Semoga Dengan Ada Video Ini Yang Menyimak Dari Luar Kota Menambah Wawasan Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Dan Kesalahan Dalam Konten Terima Kasih Salam Sehat Dan Salam Sukses Buat Semuanya